Lesti tuh nilai jualnya tinggi banget, Lesti tuh nilai jualnya tinggi banget Di antara kontestan-kontestan yang lainnya ya Yang gue aneh, ya itu tipik Kok tayangan infotainment yang nongol mulu Kalo mau di boycott, di boycott semuanya, gak boleh ada tayangan infotainment Panas, rumor yang beredar Lesti dibuang Indonesia Diambil LCTI, benarkah hal tersebut? Yuk kita simak bagaimana jalan ceritanya Sehingga terjadi rumor dan gosip yang menyebutkan Lesti dan Bilar Lestlar sudah dibuang oleh Indonesia Ya, karena kita tahu kontrak Lesti dan Bilar adalah satu kesatuan yang utuh Lesti sebagai juri dan Rizky Bilar sebagai host Lalu bagaimana ketika Rizky Bilar dinonaktifkan dari Indonesia? Berarti kan dia masih mau Dan masih ada nilai jual Lestlar itu Berarti kan dia masih mau Dan masih ada nilai jual Lestlar itu Kontroversi dan rumor di depaknya Dikeluarkannya Lesti Bilar dari Indonesia Masih menjadi tanda tanya besar Karena sampai saat ini Usai kasus KDRT yang dilaporkan oleh Lesti Kejora Dicabut Indonesia Masih belum mengeluarkan surat resmi Pemberitahuan resmi terkait pengeluaran Lestlar tersebut Namun rumor panas Isu-isu panas digelindingkan terkait hal tersebut Hingga Saiful Jamil pun ikut-ikutan memberikan suara Ya, nasib Saiful hampir sama dengan Rizky Bilar Berbeda dengan Ariloa Yang lebih mujur nasibnya Rizky Bilar Ketika langsung ditetapkan tersangka Secara resmi Indosiar mengeluarkan Dan Lesti Yang masih menjadi tanda tanya Benarkah Lesti pindah ke RCTI? Yalah, tapi tenang aja guys Yang gak pake kan cuma Indosiar doang Masih ada RCTI Ya, masih ada MNC Ya gak? Itu memang orang jahat aja Kalau perusahaan yang baik gak begitu Dilihat dulu perkembangannya gimana Kalau perusahaan yang baik gak begitu Dilihat dulu perkembangannya gimana Kalau perusahaan yang baik gak begitu Dilihat dulu perkembangannya gimana Yang namanya masih rame sekarang Masih panas Ya gue harap sih Lesti diambil sama MNC ya Lesti itu nilai jualnya tinggi banget Di antara kontestan-kontestan yang lainnya ya Mohon maaf nih gue akui kayak begitu Lesti itu bener-bener ratunya Ratu kontestan Untuk saat ini Lesti itu bener-bener ratunya Ratu kontestan Untuk saat ini Gak ada KPI juga gak ada KPI juga Kalian bercerai Apa ini Itu mau bantu R cannabis Bagaimana Pak hot 너 Sudah memiliki lebih dari buah Sehingga malam hari ini status yang bersangkutan dinaikkan menjadi tersangka Kemudian rencana kita lanjut dari pendidik adalah Malam hari ini juga akan dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Mullah Rizky sebagai tersangka Sudah kita pertanyaan yang sudah kita siapkan hak jawab ada di saudara R Bagaimana menurut kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuangan mereka berdua Yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara Yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya Oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like komen dan subscribe Terima kasih telah menonton yuk bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton